Hai baik Alhamdulillah berikutnya adalah transaksi yang tempat terakhir ya kaya ini ada sedikit revisi dari soal yang sebelumnya nanti teman-teman silahkan dilihat di deskripsi ya untuk soalnya nanti saya link ke situ ini membayar ik biaya iklan di OLX sebesar 300.000 rupiah kita gunakan menu kas bank pembayaran ya Pakainya kas kecil di sini biaya iklan tanggalnya adalah 2222092020 eh di sini adalah iklan Hai ke OLX ya kemudian disini kita cari advertising expand Oke jumlahnya adalah 300.000 rupiah kita klik kalkulatornya setelah itu kita simpan dan baru ya karena ini ada lagi yang sama jenisnya Hai eh kita simpan dan baru Hai ke-keh kemudian membayar listrik dan telepon ini masih diri dikasih kecil lagi sebesar 600.000 rupiah tanggalnya adalah tanggal 2509 2020 Hai mew kemudian kita pilih Hai eh utility ya elektrik water NX nah ini jumlahnya 600.000 rupiah Hai ke-keh listrik air dan telepon Hai air dan telepon Oke kemudian membayar gaji karyawan 10 juta rupiah kita simpan dan baru lagi karena kita transaksinya Hai transaksinya sejenis ini kita pilih kasbang buktinya adalah disini kakak berapa nih Hai kakak 004 ya di sini berarti kakak 005 Oke kakak 005 Oke kakak kakak 004 tanggalnya adalah tanggal berapa nih Hai 30 kosong sembilan dua kosong dua kosong Oke gaji Hai karyawan jadi karyawan ini digaji pada akhir bulan nanti kalau dibayarnya bulan berikutnya masuknya ke hutang beban tapi karena ini langsung dibayar pada bulan yang bersamaan maka masuknya adalah Hai pada eh biaya beban gaji ya 10 juta rupiah tanggal 30 Hai ke Hai setelah itu kita simpan dan tutup hai nah Hai kemudian berikutnya adalah Hai yang terakhir diterima pelunasan pihutang dari CV umat atas pihutang tanggal 15 ya 15 seperti ini ya kita masuk ke transaksi Hai yaitu ke sini eh penjualan ya atau boleh juga disini silakan kemudian kita milih penerimaan penjualan Hai ke tadi sudah ada youmart ya tanggalnya adalah 30 09 2020 Hai kemudian disini kita Hai kasbang ya kita cek di sini teman-teman cek list ya kita klik kalkulatornya tanggalnya ini lah benar semuanya setelah itu kita Hai simpan dan tutup Hai ke selesai untuk transaksi nah kita cek lagi keseluruhan jurnalnya kita klik perbaharui Hai nah ini ini segini ya nah bertanggal 30 September 2020 oke sekarang kita lihat laporannya laporannya daftar laporan ya daftar laporan misalkan kita mau lihat laporan apa nih laporan keuangan kita cek misalkan raca dan racanya nah ini berarti per 3009 2020 kita oke Hai nah ini laporannya Hai ya jadi Hai nah disini Hai belum labai ya masih rugi ini karena memang soalnya ini hanya ngelola kas bank saja jadi eh equity dan lainnya belum kita masukkan ini karena untuk transaksi seputar adana kas kecil dan kas bank untuk materi otkk ya kemudian kalau melihat laporan lainnya juga boleh ini kita lihat eh daftar akun terakhir seperti ini jadinya Hai Oke Hai demikian teman-teman untuk yang terakhir ini eh nanti silahkan dilihat hasilnya seperti apa terutama di daftar laporan ya dari yang ini udah kalau melihat kasbang juga boleh ini hasilnya daftar kasbangnya kita cek 3009 2020 kita oke Hai nah ini hasilnya hasil akhirnya jadi sekarang posisi kasnya adalah 1,9 kas kecil kasbangnya adalah 50 juta 600 ribu rupiah Terima kasih sudah menyimak jangan lupa untuk subscribe like and share assalamualaikum